Welcome, Dare to Explore di balik malam. Ada seorang gadis belia berusia 23 tahun yang mencoba gantung diri bernama Gabriel. Gabriel mengakhiri hidupnya di rumahnya sendiri. Dia adalah anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang cukup baik. Banyak sekali nih rejeki yang selalu dapat dari Tuhan untuk dia. Dapat hikmat dari berbagai pergumulannya. Lambat laun dari hasil usaha dan kerja kerasnya, Tuhan ambil dengan mudahnya karena Gabriel telah melenceng dari jalan Tuhan. Tuhan menegurnya, apakah kurang cukup yang diberikan kupadamu? Dia melakukan banyak sekali hutang untuk usaha yang ingin dikembangkan. Memang tidak salah, tapi kesalahannya adalah dia tidak membayar karena usahanya gulung tikar. Justru kabur-kaburan. Di sini nih, letak dosa terjadi. Mulai banyak yang mencari Gabriel untuk menagi atas semua hutang yang dia miliki. Gabriel mulai stres dan bertindak di luar kendali. Tali yang ada di lantai dua adalah sebuah saksi di mana Gabriel harus mempertaruhkan nyawa demi uang. Dia mulai berpikir nih untuk meninggalkan Tuhan. Padahal dia yang tadinya adalah pendoa, kini berubah jadi fana. Seperti yang di awal dia menabur banyak sekali buah, dia rajin beragama, tapi tak sadar bahwa itu semua adalah buah. Ulangan 31 ayat 6 Kuatkan dan tegukanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah rumah peninggalan Gabriel yang akan kita eksplorasi lebih dalam. Wow, guys. Gila, gue akhirnya nyampe juga nih, men. Di sebuah rumah gantung diri di mana ada seorang gadis gantung diri disokin, cuy. Dan ini, gila, ini lagi happening banget, teman-teman. Hah, gila. Pokoknya gue pengen coba untuk review aja bangunannya. Dan letak dia ketika pada saat lagi gantung diri. Dan dengar-dengar sih katanya ada talinya masih gitu, cuy. Oke, kita coba sikat di balik malam. Ini nih gokil nih. Lukisan yang kayak gini nih. Ada ininya juga, akuarium. Wow. Halo. Ih, hororong sih. Baru di sini aja juga hororong. Itu banyak banget tuh, wolek-wolek. Di sini juga, teman-teman. Berantakan habis. Tapi di sini, gue mencium bawa-bawa tidak sedap karena, you know lah. Semua kentap banget. Wah, nanti ada rejeki ren. Goli gue bakal kasih nih. Kayaknya nanti gini keren, cuy. Tapi itu nggak bisa ya, cuy, dibawa. Karena bukan milik gue. Wah, ini ruangan kayaknya udah dipenuhi sama walet, cuy. Jadi sarang walet. Kayaknya garasi mobil tadinya. Oke, kita babat dulu di lantai pertama ya. Ini ada apa lagi? Masih banyak parabotan-parabotan, tapi udah jadi rongsokan, cuy. Wow, my God. Masih ada piring, meja, gelas-gelas. Botol-botol. Penuh dengan debu juga ya, cuy. Keren sih ini tempat, tapi kok creepy gitu. Halo. Kita masuk ke bagian sini. Wow. Kills, man. Botol-botol apa ya ini? Teman-teman. Ada yang tahu nggak? Tapi serem sih, serius. Woy. Ada pedang nih. Kokil, kokil, kokil. Halo. Oh, ini ada lantai dua. Nanti kita ke sini, teman-teman. Kita coba puter-puter di bagian sini dulu. Woy. Ada sepeda ya di sini, cuy. Kekil. Oh, my God. Creepy loh. Gue jadi kayak suges. Ini creepy. Seolah-olah. Hidup. Ini gudang atau gimana ya. Tapi di sini juga masih banyak banget barang, cuy. Tapi dikardus-kardusin gitu. Bahkan sampai kaset-kaset lengkapnya juga masih ada nih. Ini ada mainannya, cuy. Tuh. Crazy. Old school. Serius deh. Ini old school banget, teman-teman. Keren, keren, keren. Halo. Banyak lah ya barang-barang di sini, teman-teman. Tapi karena memang udah ditinggalkan, jadinya... Ini ada sepatu juga di sini. Look at this. Masih bagus, tapi... Ya bukan barang kita ya. Bahkan sampai... Apa tuh? Kayaknya Nintendo gitu deh. Itu. Ada di sini loh. Wow, 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 wow. Nah, ini apa nih? Aku pengen lihat aja ya. Tidak apa-apa. Kita coba lihat. Wih. Rabit emas. Ih, keren banget, anjir. Solar ini keren loh. Keren. Kita bakal ketemu sama ruang belakangnya. Apalagi nih. Halo. Wih. Keren banget. Serem juga ya, cuy. Kemateran lumayan gue di sini. Jeper. Gila, belum sampai lantai 2 aja udah begini, cuy. Dan. Kita tutup begini. Ya, ini dia nih. Yang ditunggu-tunggu nih, teman-teman. Kita langsung menunjukkan lantai 2. Dan katanya di sini... Lantai 2 ya. Ada sebuah tali yang masih terpampang jelas. Ketika pada saat tu wanita lagi gantung diri di situ, cuy. Kembalan. Kita gas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Di sini ada apa aja. Wuh. Gokil. Buat malu. Maling nih. Wow, ada lantai. Keren, keren. Halo. Astaga. Apa-apaan cuy? Oh, itu sebuah celana warna hitam. Hing, kaget, haing. Oh, my, my. Oke, kita masuk ke lantai 2. Di mana lantai 2 ini memang... Seram banget sih. Ada orang di sini? Halo. Oh, my God. Oh, my God. Oke, kita udah di lantai 2 nih, teman-teman. Dan... Suasananya agak berbeda ya. Halo. Ini ada sebuah toilet di bagian sini, cuy. Ini ada yang lewat. Kayak ada yang lewat asli. Apakah dia lawar ya? Gila, ini udah semak blokar. Asli. Kokel sih. Oke. Halo. Ada orang di sini? Ini dapur alias kitchen. Tapi konsepnya agak asik sih. Karena... Ada unsur bar-bar-nya. Oh, ini dia nih. Tali gantung dirinya, cuy. Oke. Ih, gue serem banget ya. Asli serem banget, serius. Dulu masih ada garis polis lain kali ya? Gue... Gue nggak terlalu tahu ini kejelasannya seperti apa ya. Tapi... Gue mendengar dari cerita-cerita teman-teman. Namun, di sini kejadiannya pernah ada wanita gantung diri. Dan gantung dirinya tepat di bagian situ, cuy. Serem banget, asli. Dan... Ada senter jadul banget ya, kan? Ini lemari ngejuplak isinya kaset DVD atau... Apa nih? Ada bunga edelweiss. Go kill. Serem banget lah. Anybody in here? Ini kamar ya, tapi kecil. Nggak terlalu besar. Di bagian sini pun juga kamar. Tapi ada sebuah lemari menghadap ke sana, teman-teman. Ini ada celana panjang, warna hitam. Ngapain digantung di sini? Keren sih, tapi. Halo. Everybody in here. Ini dapurnya ya, teman-teman ya. Di situ ada sebuah lukisan. Seorang wanita. Dan di sini ada salib, teman-teman. Wow, my God. Ini keren banget. Serius keren banget. Tapi, serem sih memang keadaannya. Kalau misalnya pada saat lagi sendiri malam-malam di sini, cuy. Sekarang tuh jam berapa? Gue pengen kasih tau sama kalian. Oh, my God. Sekarang tuh jam. Ini bisa kelihatan nggak sih? Ah, gue nyalain dulu flashnya ya. Setengah satu malam, cuy. Gokil. Wow, oke. Paling tidak gitu aja review bangunan di tempat ini, teman-teman. Gue belum mendapatkan sesuatu hal yang semula kentap. Tapi, bagian ini creepy. Sama di bagian belakang situ. Gokil, gokil, gokil. Pokoknya, selanjutnya teman-teman semua yang ada di sini, lu boleh komentar di bawah di deskripsi ya. Pokoknya, apapun yang terjadi di balik malam, terus jalan bakal untuk kalian semua yang ada di sini. Tanpa bertele-tele, kita langsung menuju ke video berikutnya lagi, teman-teman. Pokoknya, kalau teman-teman suka, kasih jempol ke atas. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Kasih jempol ke bawah. Gue tetap respect. Oke? Enjoy di balik malam. Sampai jumpa lagi. And peace. Bye.